Informasi selanjutnya, hari kedua lebaran, Presiden Joko Widodo belusukan di kampung halamannya Solo, Jawa Tengah. Di Pasar Notoharjo, Presiden membagikan paket berisi sembako pada warga. Tak melakukan open house, Presiden Joko Widodo justru belusukan di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Sabtu pagi, Presiden beserta istri mendatangi Pasar Notoharjo. Ini apa ya, napa? Tilas. Dulu kan, penataan PKL pertama, itu yang kita dorong ke Pasar Kelitianen di sini, di Notoharjo. Untuk mengingatkan kita bahwa masih banyak penataan PKL yang harus kita lakukan di semua kota di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden membagikan sejumlah uang dan 2.000 paket berisi sembako pada warga Solo. Sebagian masyarakat yang belum terdaftar menunggu di luar pagar untuk bersalaman dengan Presiden. Presiden mendatangi Notoharjo karena pasar ini merupakan hasil relokasi pedagang kaki lima di Solo yang pertama kali ia lakukan dan dinilai berhasil. Presiden dijadwalkan berada di Solo hingga Senin nanti. Pada lebaran tahun ini, Presiden Joko Widodo membuat tradisi baru. Jika Presiden sebelumnya membuka pintu rumah mereka bagi warga untuk berkunjung, kali ini justru Presiden yang mengunjungi sejumlah wilayah di Indonesia. Jumat lalu, Presiden sholat id di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Usai sholat, Presiden menyambangi warga di kampung funge. Selain bersilaturahmi, Presiden juga membagikan sembako pada warga dan uang untuk anak-anak. Rencananya tradisi ini akan rutin dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kurniawan Arief melaporkan untuk NET.